wadaw dia teleport kesini Bung tidak aku tidak mau mati astaga kita satu kalau kita coba carakan dua tidak bisa terkena pukul rupanya main airnya bu waduh dia berannya sama orang buta males lah weh jangan dong bro jangan sama orang buta beraninya tidak aku pergi Aduh gak ngerti lagi lah waduh kena ini wala double gak tuh lambat banget asok game yo 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 whats up whats up whats up welcome back again with bobs 007 mumpung di jam rank kita main identity 5 mode rank ya di server PC ini kita dapat dan kali ini aku mau pakai satu karakter yang baru aku beli cuman udah lama belakangan ini mulai tertarik karena temen-temen tuh pakai kayaknya enak gitu loh jadi decoder gak rescuer gitu jadi aku sekali-sekali pengen jadi decoder gimana keseruannya mungkin kalian bisa lihat nanti di gameplaynya oke dan grafik kita ada koordinator menai sir dan embalwar tinggal kita tunggu hanternya ready oh udah ready nice oke kita udah masuk ke matchnya guys langsung aja kita decode decode manja pakai karakter decoder ya sangat-sangat apa ya sangat-sangat greget kalau pakai dia karena kita tuh bisa lihat gelap semua cuy disini gelap semua oke kita cari cheaper dan gua agak kagok ya makanya karena kalau gelap gini jadi nggak bisa ngapalin patokan-patokannya oke oke ya cheaper sana kejauhan itu juga gak aman kayaknya yang udah deket gate gitu jadi kita kesini yang banyak palet jadi kita bisa agak safe mainnya karena dia kalau ngejook itu kalau main vaulting pasti terror shock sih kalau nggak pas lompatnya ya oke kita ngejook itu kita ngekeeper hunternya kalau nggak salah ini oh iya kan soulweaver soulweaver yang sedang naik down ya tapi nggak sih belakangan ini di server PC malah banyak geisha geisha bertebaran dimana-mana waduh oke masih belum ada yang terkena hit satupun everything is under control oke mantep 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 gelap asli gelap banget sih nih waduh ya telepon kesini bung tidak aku tidak mau mati astaga kita setu oh kita coba coba kedua oh tidak bisa terkena pukul rupanya main airnya bu waduh dia berani sama orang buta males lah we jangan dong bro jangan sama orang buta beraninya tidak aku pergi aduh gak ngerti lagi aduh gak ngerti lagi lah waduh waduh kena ini wala double gak tuh lambat banget aso be ya seperti itu ah perjuangan seorang main air karena ya apa ya susah sekali pake main air ini kalo buat aku loh karena aku jarang bener-bener jarang baru 2 hari apa ya kalo gak salah pegang main air ini kena salah satu karakter yang gak mau aku beli sebelumnya karena troll ku kan lebih ke ini rescuer jadi bukan ke decoder sih tapi ya apa boleh buat kan sekali sekali lah ya boleh lah jadi decoder santai kerjanya hunter nya patrol disini kesel juga nih lama-lama ini mana yang nolong tolong lah ini udah setengah lebih ya ampun terbaik ini teman-teman kita ini ini kita main sama ini random orang ya waduh waduh ngapain mukut kok gak langsung diselamatkan ya oke oh yang rest 2 ternyata oh lari tidak tidak aku tidak mau mati lagi tidak ya oke suara jantungnya agak melemah wih kelar gak tuh mantap kok udah gak ngejar gua sih hmm oke dia kayaknya ngejar sih koordinatornya ayo semangat kodi semangat 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 oke oke kalo ada yang buka gate kita jangan ngikut dibelakang dia takutnya ntar kena pukul lebih baik kita eeeh sembunyi aja tapi gak tau ya ini ini aman gak sembunyi disini kemungkinan kalo aku ngerasa kayak aman gitu loh gelap gitu cuman exit dia udah kebuka mantap gak apa-apa ya koordinatornya berkorban karena emang fungsinya koordinator itu buat rescuer dan resiko terbesarnya adalah kematian di rocket chair guys oke kita tahun-tahun manja dulu oke antarnya ke depan kita keluar mantap dan kita menang walaupun gak semuanya keluar sih salah satu berkorban dan oke langsung aja kita ke gameplay berikutnya nah rank kali ini oke ini rank match yang kedua dan personanya yang aku pake atas sama kanan langsung dapet ya oke ini sebenernya bukan persona explorer dia nah ini kita pake atas sama kanan yang sisanya exit path sama distress yang wajib kalian ambil kalian pasti udah tau sih ya persona full kanan itu apa atas itu apa kalo full kanan itu ntar kalo knockdown pas pas kita knockdown ya itu nanti bisa ini lagi bisa berdiri lagi pas cheaper kelar semua oke kita udah masuk ke gameplay yang kedua gameplay ranked match yang kedua dan hunter nya kali ini emm reaper ternyata reaper si tangan jelly oke reaper nya kesana berarti kita ambil jauh-jauh aja dari hunter jauh karena aku bener-bener gak mau bersentuhan dengan si si reaper ini jadi jadi kita lebih baik nge-decode di ala ala gak tuh di arah yang berlawanan kok jadi cadel ya oke kita udah menemukan satu chip disini belum terjadi apapun ternyata le cuy wuuu kena sirnya ya elah ngapain gua ketok kan gua persona atas ya kita bisa ngeliat hmm oke semangat sir semangat semangat aku yakin kamu pasti bisa gan bate gan bate aduh hunter nya kesini gak tuh gak tau hunter nya kesini apa enggak yang penting ada jantung kita sebuli dulu main aman guys kita menyingkir dulu kayaknya ini mau buat kiting sama si sirnya mau buat nge-joke disitu jadi kita menyingkir sejenak dan kita ketemu sirnya lagi gua hasilnya ada dua cuy oke gua hasilnya ngerti main ya langsung misah tau main AI cari chipernya susah pengertian banget nih sir yang satunya nope dan gua anjir itu sir yang lagi nge-joke itu yang lagi kiting ternyata lumayan jago dari tadi gak ada kena hit lagi tuh oke berarti ntar kita yang terakhir ke kuburan ya karena chipernya disana udah setengah lebih oke disini ada mercenari oke ada mercenari mercenarinya gak pindah sih waduh sorry 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 lagi liat itu yang ngejar lagi liat si sirnya yang nge-joke oke sisa tiga gua mau balik ke posisi gua nge-decode pertama tadi kemungkinan hunter oh iya hunternya nyerang ngejar sirnya sih langsung pergi kita pas ketemu sir nih oh iya bener pas banget sirnya nge-decode disana dan kita bisa healing sirnya jago loh sirnya mantap ini buruk cacing mana ya china apa korea tuh mantep sih may ya oke sir satunya juga kena dia pake burung burungnya dipake gak tuh waduh kita healing-healing manja kita keramasin ini kita bisa liat tuh persona atas bisa liat nembus kalo ada yang kena hit dan sirnya novidon serang oke kita cari cheeper lagi misah ya biar cepet karena cheepernya sisa 2 guys semoga si mersenarinya langsung berangkat buat melametin si sir sisir sisir waduh sisir gak tuh sisir rambut kali ya oh iya kita udah dapet cheeper yang setengah lebih ya volume nya jadi enak tuh senarinya kena gak tuh sirnya kena lagi siap adalah si forda seenggaknya memulur waktu lah ya oke seenggaknya ini mau ngapain coba sekarang mau res apa mau ngedecode coba kita aduh ragu nih si sir satunya juga kena hit aduh tiga-tiganya knockdown guys parah gimana nih aduh ngeres gak ya ngeres ngeres gak coba kita ngedecode aja deh coba kita ngedecode aja coba kita ngedecode aja oke dua-duanya berdiri mantap bersenarinya ini jiwa sosialnya gede cuy dia tuh wah bersenari banget lah pokoknya aduh oke dan tunggu knockdown ya oh gak bisa gak bisa 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 ternyata kena juga dia oke sirnya kena lagi tapi dia masih ada satu kesempatan di korsi jadi dia masih masih punya satu kesempatan di korsi lagi semoga eee nih antara harusnya mercenarinya tolong lagi sih karena dia yang punya skill eee rescuer sejati waduh rescuer sejati gitu ooooo dia ada kalau ke pukul tuh gak langsung knockdown gitu oke 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 waduh gak apa-apalah nice darahnya full semua dan berarti mereka semua menggunakan persona kanan oh no 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 dia lempar payung tidak jangan 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 kok kejar sir aja kek jangan kejar gua gua buta woi tolong apa tolong eh gua buta woi jangan kejar gua waduh tenak juga tuh sirnya oke 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 gak tau anternya dimana jantungnya masih ada oke oh itu 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 anternya disitu tidak gak keliatan loh kita harus main tembok tuh aduh gak ngerti lagi lah gimana nih surprise mother fucker uuuh astaga belakang gua dong gak keliatan oh tidak tuh sirnya masih punya eksipan gak ya harusnya masih punya sih uuuuuh 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 oke sirnya merangkak gak tau itu merangkak kemana karena kalian bisa lihat disini gelap banget main airnya bener-bener buta ini oke mersenari kesini gak sadar gua diselamatin mersenari ya waduh mersenarinya kena gak tuh sial sekali tidak gua masih dikejar ya oh iya gua masih dikejar anggir enggak gak tembus be tidak tembus be aduh 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 no 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 uuuuuh oke aduh tembus cuy cuy oke tidak tidak biar kesana eh main airnya exit path nya juga gak begitu lama sih ya apa kayaknya semua exit path itu sama aja sih kayaknya kecuali mersenari exit path nya heal nya agak sedikit lama oke nice nice neuter wudu berdiri semua gak tuh bapak h unemployment bobbb gunanya surrender apa-apaan night oke guys itu tadi gameplay rank matched menggunakan man eye dan sebenarnya seru juga sih jadi decoder yah karena nggak begitu sering sehancur langsung sama si hunter tugasnya emang menghindar dari hunter bukan bersinggungan sama hunter jadi bagaimana menurut kalian menai ini enak gak sih kalian pakai walaupun ada yang jago dan ada persona yang sekiranya bisa buat masukan tua kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe karena subscribe gratis jangan lupa like and share ke temen-temen kalian yang bermain identify box 007 saya not see you next video and bye bye you